Di terpa angin malam dingin ditambah digerayapin binatang nyamuk, itulah yang dialami para korban kebakaran Manggarai lebih memilih mengungsi untuk istirahat di Aula Masjid Nurul Iman Asyubbani RT 05 RW 12, Jalan Dr. Sahadjo, Manggarai, Jakarta Selatan, Selasa 13 Agustus 2024 malam. Hal tersebut kini dirasakan oleh nenek Sri Suprapti bersama 10 orang anggota keluarganya mengungsi untuk bermalam di Aula Masjid hanya berukuran 3x3 meter. Beruntung bagi Sri wanita asal Yogyakarta ini masih dapat selamat bersama suami, anak, cucu, dan buyut setelah kebakaran yang menghanguskan dua rumah miliknya juga milik anaknya tersebut, diceritakan wanita yang tenaganya sudah tidak kuat ini, baru mau bermalam di tempat pengungsian tidak bisa tidur dengan nyenyak. Kendati demikian Sri bersama para keluarga masih bisa selamat meski tidur di Ubin Aula Masjid tanpa ada alas. Dari musibah ini, nenek Sri berharap paling tidak kepada pemerintah untuk dapat memperhatikan dirinya juga para korban kebakaran lainnya untuk dapat memberikan bantuan secepatnya, selain itu juga dari kebakaran ini cucunya tidak sekolah dulu lantaran pakaian dan seragam sekolah tidak bisa diselamatkan. Pemulihan tempat tinggal, harga-harga yang kembali yang sudah rusak, keadilan dan tanggung jawab. Ibu sekarang masih di mana, Ibu? Di depan masjid Aisyah Bani, aku 10 orang. Aku, anakku, bujone, bujone, putu, buyut, tangga-tangga aku. Tinggal sementara di masjid, kenyamanannya gimana, Ibu? Ya, cuman agak panas lah gitu ya, wajar kalau agak panas.